In tansurillaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Alhamdulillahirrabbilalamin Akhutifillah Jangan pernah khawatir, jangan pernah risau dan galau Akan masa depan kita, seorang mu'min Mereka adalah orang-orang yang yakin akan janji Allah SWT Mereka meyakini bahwasannya masa depan mereka, rizki mereka Itu semua di tangan Allah SWT Dan Allah telah menetapkannya Allah telah menentukannya dan membagi-bagikannya kepada setiap makhluk Jatah rizki kita masing-masing Sehingga apa yang perlu kita khawatirkan Apa yang perlu kita gelisahkan terkait hari esok Kita tidak akan mati sebelum jatah terakhir dari rizki kita yang ditetapkan oleh Allah SWT Kita nikmati Ada sebuah kisah yang menarik Yang saya dengarkan langsung dari Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin al-Badr Tentang seorang laki-laki yang dia berada di tepi sebuah sumur Dia menengok ke bawah Lantas dia terjatuh Ketika itu dia berada dalam kondisi sendiri Tidak ada orang lain Sehingga dalam jangka waktu yang lama tidak ada yang menolong dia Namun pada akhirnya Allah SWT mentakdirkan Ada yang mengetahui Ada penduduk kampung yang mengetahui Keberadaan laki-laki tersebut yang telah jatuh ke dalam sumur Dan dia membutuhkan pertolongan Akhirnya dia memanggil orang-orang dan menolong laki-laki tersebut Laki-laki tersebut selamat Kemudian laki-laki tersebut diistirahatkan Diistirahatkan, diberikan pakaian Kemudian diberikan minum air susu Setelah itu, setelah dia sudah tenang, sudah minum air susu Lantas ditanyakan kepada dia Bagaimana kau bisa jatuh Lantas dia kembali pergi bersama penduduk kampung Kali ini dia bersama orang banyak Tidak sendiri lagi Dia mencontohkan bagaimana dia bisa jatuh Dia menengok ke dalam sumur tadi Kali ini dia jatuh untuk yang kedua kalinya Dan kali ini dia tidak selamat Setelah diselamatkan oleh orang-orang Ternyata dia meninggal Para ulama mengatakan Ini bukti bahwasannya seseorang tidak akan mati Kecuali dia telah mengkonsumsi rizki terakhir Yang telah Allah tetapkan untuk dirinya Allahu Akbar Rizki terakhir dia adalah segelas susu Dan itu harus dihabiskan Menurut ilmu dan ketetapan Allah Susu tersebut Harus dia konsumsi sebelum dia Diwafatkan oleh Allah SWT Maka jangan perlu khawatir Kita tidak akan mati Sampai Kita menikmati rizki kita yang terakhir Selama masih ada jatah rizki kita Dalam catatan Allah dan ketetapan Allah Kita tidak akan mati Rasulullah SAW bersabda Inna ruhal kudus Inna ruhal kudus Sesungguhnya Jibril Ruhal kudus Nafatha fi ru'i Meniupkan ke dalam hatiku Menyampikan wahyu ke dalam hatiku Dari Allah SWT Anna nafsan lantamuta Hatta tastakmila ajalaha Wahatta tastawibarizqaha Fattakullah Wa ajmilu fit talab Jibril AS Meniupkan Atau membisikkan wahyu dari Allah Kedalam hatiku Bahwasannya seseorang Seorang insan Dia tidak akan mati Sampai dia Menghabiskan jatah umur Yang diberikan oleh Allah Untuk dirinya Dan sampai dia menghabiskan Jatah rizkinya Yang Allah telah berikan kepada dia Selama dia hidup Di atas muka bumi ini Fattakullah Maka hendaklah kalian bertakwa Kepada Allah Dalam mencari rizki Jangan mencari rizki Dengan cara yang haram Toh Rizki kita sudah ditetapkan Kita mencarinya dengan cara yang haram Tidak akan menambah jatah rizki kita Wa ajmilu fit talab Carilah rizki dengan cara yang elok Elegan Jangan berebut Jangan iri hati dengki Jangan menipu Jangan sikut kiri sikut kanan Jangan menzolimi orang lain Ajmilu fit talab Carilah rizki Allah Dengan cara yang elok dan lemah lembut Jangan berambisi Karena ambisi kita Toh Tidak akan menambah jatah rizki Yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Kita bersikap Santai Namun tetap berusaha Dan berdoa kepada Allah Dalam mencari rizki Itu pun Sikap tersebut Tidak akan mengurangi jatah rizki kita Kita tetap akan mendapatkan Jatah rizki tersebut Kemudian kata Rasulullah S.A.W Wala yahmilanna ahadakum Istibta'ur rizki Anni yatulubahu Bima'siyatillahi Jangan gara-gara Salah seorang diantara kalian Dia menyangka Rizkinya telah datang Kepada dirinya Lantas dia mencari rizki tersebut Dengan cara-cara Yang diharamkan oleh Allah Bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Rizki Allah Tidak akan datang terlambat Dia akan datang Tepat pada waktu Yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sesuai dengan ilmu Hikmahnya Dan keadilannya Maka bersabarlah Dan tetaplah berupaya Dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian kata Rasulullah S.A.W Fa'inna Allah ta'ala La yunalu ma'indahu Illa bita'atihi Karena sesungguhnya Anugerah Allah Yang ada di sisinya Tidak bisa diraih Tidak bisa didapatkan Kecuali dengan taat kepadanya Anugerah Allah ini Adalah rizki yang sifatnya khusus Tidak hanya berupa harta Tidak hanya berupa Kesehatan fisik Tidak hanya berupa Rumah Mobil Tapi ada rizki Yang lebih dari itu Rizki berupa keimanan Keistiqomahan Di atas tawheed Di atas sunnah Rasulullah S.A.W Keistiqomahan Bisa terus menghadiri Majlis ilmu Keistiqomahan Mendapatkan taufik Untuk selalu berzikir Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ketenangan di hati Kebahagiaan di hati Merasa cukup Dengan apa yang ada Kona'ah Ini adalah jenis-jenis rizki Yang sifatnya khusus Yang Allah khusus berikan Kepada orang-orang Yang taat Dan beriman Kepadanya Dan justru inilah Rizki yang paling mahal Karena rizki ini Akan kita raih Kita petik hasilnya Setelah kita diwafatkan oleh Allah Tidak hanya di dunia Tapi setelah kita diwafatkan oleh Allah Di alam barzah Kita akan mendapatkan rizki Di padang masyar Ketika kita dibangkitkan Kita akan mendapatkan rizki Pengamanan Perlindungan Pengayuman Dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala Sampai kita dimasukkan Kedalam surganya Ini rizki yang sifatnya khusus Tidak hanya Berupa harta benda Di duniawi Ini rizki yang sifatnya khusus Hanya diraih dengan ketaatan Dan keimanan kepada Allah Semoga Allah memberikan taufik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh In tansur Allah yansurkum Wayuthabbit aqdamakum